Dengan pengawalan ketat dari puluhan personil Polda Metro Jaya bersenjata lengkap, 22 tersangka kasus penyerangan dan pengerusakan rumah milik Nuske di Green Lake City tiba di Kejaksaan Negeri Tangerang. Seluruh tersangka yang merupakan anak buah dari John Kay diserahkan dari penyidik kepolisian kepada pihak Kejaksaan Negeri Tangerang. Berikut barang bukti berupa senjata tajam, senjata api, dan mobil yang digunakan sebagai alat penyerangan. Terdapat dua berkas yang berbeda dari 22 tersangka, yakni berkas dengan tersangka Tu Che K dan kawan-kawan, serta tersangka kosmas kain kaimu dengan kawan-kawan. Kejari Tangerang akan segera melimpahkan berkas kepada Pengadilan Negeri Tangerang dan telah menyiapkan 10 orang jaksa penutut umum dalam menghadapi persidangan. Hari ini sudah penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama Tu Che K dan kawan-kawan. Tersangka dan barang bukti sudah kita terima, selanjutnya untuk tersangka dititipkan kembali ke Polda Metro untuk barang bukti ada di dalam kita. Untuk jumlah orangnya lebih kurang 22 atau 23 orang. 23. Ya, dua berkas. Untuk jaksanya ada 10 orang. 10 JPU. Jaksanya ada 10 JPU. Kita akan limpahkan berkali ke Polda Tangerang. Bang, apa? Ya, semuanya diterima. Sementara itu, tim kuasa hukum tersangka menegaskan tidak ada perintah pembunuhan. Hanya saja tersangka John Kay memerintahkan anak buahnya untuk menagih hutang kepada Nuskay. Pengikut maupun kerabat John Kay diimbau untuk tidak hadir selama proses persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Tangerang, namun menyaksikan melalui layar kaca dari rumah. Pengadilan Negeri Tangerang ini adalah tahap buah, 22 orang, adalah yang ke Green Lake. Untuk membawa Nus, Bung Nus. Tentunya hidup-hidup. Tidak mungkin ada perintah untuk mati. Saya himbau tidak perlu datang ke pengadilan berbondong-bondong untuk menonton persidangan. Tidak perlu. Nonton saja dari rumah. Pertama, ini COVID. Kedua, kami ingin teduh. Kami ingin buyuk persidangan ini. Karena ini semua saudara, semua satu Kay. Tidak ada orang lain. Sementara tersangka John Kay tidak disertakan pada penyerahan tahap dua kali ini kepada kejaksaan dan masih dilakukan perpanjangan penahanan. Sementara tersangka John Kay tidak disertakan pada penyerahan tahap dua kali ini kepada kejaksaan.